Laga terakhir melawan Indonesia harus dimenangkan Timur Leste. Ini harga mati. Ayo Timur Leste. Timur Leste Indonesia U19 akan menjalani pertandingan terakhir melawan Timur Leste U19 di ajang piala AFF U19. Kedua tim masih punya harapan untuk lolos ke babak semipinal. Timur Leste U19 wajib beraih kemenangan atas Timur Leste Indonesia U19 dengan begitu mereka masih bisa membuka peluang lolos lewat runner-up terbaik. Tentu, perjalanan Timur Leste Indonesia U19 untuk mendapatkan kemenangan atas Timur Leste pun tidak akan berjalan mudah. Pasalnya, para pemain Timur Leste juga akan memberikan permainan terbaiknya demi mendapatkan hasil maksimal. Seperti inilah komentar orang Timur Leste dan supporter jelang Timnas Indonesia U19 melawan tim Timur Leste U19. Ayo Timur Leste. Laga terakhir melawan Indonesia harus menang. Pelatih adalah saudara yang baik, tapi kamu bermain seperti orang yang mabuk. Pemain berbaris. Anda meninggalkan cadangan lagi. Strategi Anda seperti kapas. Melawan Indonesia, Anda harus menang telak. Bravo Football Timur Leste. Ayo Timnas U19 Timur Leste. Perjuangan masih berlanjut. Tak peduli, pertandingan pertama kita sudah mengumpulkan 3 poin. Bahwa pertandingan hari ini saya lihat permainannya bagus, tapi Vigo tidak turun. Itu sedikit kurang di lini depan. Persiapkan dirimu. Tetap jaga kesehatan untuk menghadapi pertandingan ketiga. Ayo. Terkadang melawan Indonesia, sekarang susah menang. Perlu mempelajari strategi para pemain untuk menyusunnya sesuai tempatnya. Tentu saja, pelatih perlu lebih banyak mengikuti latihan atau belajar lebih banyak. Tidak apa-apa, tetap kuat Timur Leste. Bukan Cristiano Ronaldo yang bermain. Mereka kalah, tapi kami tetap mendukungnya. Anak-anak, bermain baik atau buruk, menang atau tidak menang juga, tetap memberikan dukungan kepada mereka. Kita tidak bisa mendukung mereka ketika bermain buruk, tapi kita tetap mendukung mereka walaupun mereka kalah. Suatu permainan tidak ingin bermain di tengah-tengah. Cobalah bermain langsung. Bagaimana kita bisa menang? Penting untuk membentuk lembaga-lembaga di semua kota untuk melakukan seleksi. Saya rasa lebih dari sekedar lembaga yang dapat bermain-main dengan semangat kebangsaan Timur Leste. Tidak masalah, jika masalahnya tetap ada pada kita sampai akhir. Lega terakhir melawan Indonesia harus dimenangkan Timur Leste. Ini harga mati. Ayo Tim Timur Leste. Tetap kuat, saudara-saudara. Berikut komentar supporter jelang laga Timnas Indonesia U19 melawan Timur Leste U19. Spam crossing dan berdoa. Bermain tanpa kreativitas. Kebiasaan, gocek lawan, lari kencang, bola hilang. Strategi, sprint, sayap, crossing, keblok, kripit. Berat kalau ketemu Australia. Kelihatan sekali lini kedua masih belum mampu menunjukkan kreativitasnya. Mengalirkan bola ke striker. Gol yang terjadi menjadi bukti pelatih U19 bukan pelatih Tiki Taka, tapi teka-teki. Strategi Kuj Indra Syafri agak monoton dan gampang dibaca lawan. Kalau kayak gini terus saat lawan tim besar bisa hancur. Semoga Kuj Indra Syafri melihat kelemahan ini. Strikernya pada mandul lebih gacor backnya. Pelatih lokal yang minim taktik kok masih disuruh pegang Timnas ya. Terlepas beliau banyak kasih piala tapi dengan taktik jadul seperti itu gimana mau maju Timnas kita kelompok umur. Coba contoh Nova yang gameplaynya mirip-mirip Sintayong di Timnas Senior. Nih pelatih lokal sejajar dalam jabatan tapi kok bisa nggak belajar atau bertukar pikiran buat taktik di jaman sekarang.